Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan informasi singkat mengenai Undang-Undang ISN 2023 berkan jalan bagi lulusan SMA dan tenaga kependidikan tindik menjadi ISN P3K untuk Undang-Undangnya sudah terbit dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023 Inilah Undang-Undangnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 tentang Aparator Sipel Negara di pasal 66 jelas bunyi ayatnya terkait dengan penataan non-ISN Pegawai non-ISN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ISN atau nama lainnya selain pegawai ASN bagi teman-teman yang ingin mengunduh teman download file-nya ini di bawah diseksi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui media fair terkait dengan masalah ini juga kami ada mengutip sebuah berita atau informasi share online dari https gangut.pikiranrakyat.com coba kita perehatkan beritanya kita bacakan ini beritanya dengan judul Menpan R.B tegaskan honorer akan diangkat ASN P3K hingga Desember 2024 lulusan SMA begini nasibnya berita dibuat tanggal 1 November 2023 jam 8.30 waktu Indonesia Barat di pikiranrakyat.com mengizinkan kami bacakan beritanya P.F.R.N.U.D. kalangan honorer tenaga pendidikan atau tindik keresah pasalnya hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur pengangkatan lolosan SMA menjadi ASN P3K padahal di lapangan tidak sedikit honorer tindik yang hanya bagi jasa non-sargiana bahkan di berbagai daerah tidak sedikit pula guru yang masih menggunakan ijasa sekolah pendidikan guru TASPG sementara honorer tersebut sudah memiliki pengabdian di atas rata-rata konon ada yang nyaris mencapai batas usia pensiun namun mereka tetap semangat mengabdi untuk negara mereka sebenarnya sangat berharap dapat diangkat menjadi pegawai aparatur si penegara ASN baik menjadi PNS atau P3K berbagai kebijakan yang sempat diterapkan mulai dari pendataan honorer tahun 2010 silam hingga di tahun 2022 yang beri jasa SMA tidak bisa menyukti seleksi ASN dan selain terganjal aturan harus sarjana hingga saat ini belum ada pengangkatan honorer tindik menjadi ASN baik PNS maupun P3K begitu pula dengan guru honor yang masih beri jasa SPG tentu saja tidak memenuhi kompetensi untuk diangkat menjadi ASN undang-undang ASN 2023 membuka jalan pengangkatan P3K ketua forum honorer tindik non-kategori 2 FHN K2I Suting Snow menyebut sangat berharap diangkat menjadi ASN harapan harapan tersebut kata Suting Snow kini mulai menunjukkan pencerahan pasca disahkan undang-undang ASN 2023 pintu terbuka untuk menjadi ASN P3K meski begitu lanjut Suting Snow jurnya enggan menjadi P3K paru waktu seperti yang sempat mencuat ke permukaan usaha jelaskan menfaat RB Azwar Anas Suting Snow beralasan sistem paru waktu dapat menugikan honorer dengan pengabdian yang sudah diberikan kepada negara selama berpuluh tahun deminya berharap pemerintah dapat mengakomodasi honorer tindik diangkat P3K Voltaim Suting Snow juga meminta pemerintah dapat memberi kesempatan kepada lulusan SMA dia menjamin dengan berbeka kemampuan pengalaman yang panjang bisa setara dengan Sanjana Suting Snow seperti kutip garut pikiran rakyat .com pengabuh 1 November 2023 berharap honorer di atas 10 tahun diberikan kebijakan pengangkatan berdasarkan masa kerja bukan izazah terpisah Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengaku pihaknya akan menuntaskan masa honorer paling lambat hingga Desember 2024 mendatang Menteri Anas mengatakan mereka akan diselesaikan melalui jalur P3K Pan-Waktu dan Penuh Waktu Terkait aturannya sambung Menteri Anas akan diatur dalam pengaturan pemerintah turunan undang-undang ASN 2023 dia memastikan kentriya mekanisme dan teknis pengangkatannya akan diatur dalam PP turunan undang-undang ASN 2023 jadi teman-teman untuk PP turunan undang-undang ASN 2023 masih belum diterbitkan kita tunggu saja semoga segera menyusul PP terkait tadi masalah penataan honorer sampai dengan 31 Desember 2024 ini saja info-nya yang bisa kami sampaikan kami mohon maaf jika penjelasan kami dan cara baca kami kurang tepat ada yang salah keliru dalam penyampaian semoga ada saja manfaatnya akhirnya kami sudahi dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Baratul Baratul Baratul